Hai cuman melalai hit 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 terhadap tapi kalau di dalam pangkat ini yang diulangnya perpangkatan kalau dua kali tiga artinya ini tiga tambah 32 kali tiganya tapi kalau di dalam pangkat dua pangkat tiga yang diulangnya perkalian dua kali dua kali dua berbeda ya Nah jadi kalian jangan sampai gini nih semua yang terjadi itu bukan dua pangkat tiga tapi dua kali tiga tapi kalau dua pangkat tiga itu artinya dua kali dua kali dua nya tiga kali tapi pengulangannya adalah untuk perkalian kalau penjumlahan kalau perkalian justru untuk penjumlahan pengulangan ya Nah di sini perpangkatan itu ada beberapa macam ada pangkat positif ada pangkat negatif ada pangkat pecahan ya dan ada pangkat nol yang akan dibuterangkan sekarang pertama yaitu mengenai pangkat positif dulu kalian nanti catatannya boleh kalian screenshot ya boleh oleh satu orang nanti di-share di grup siapa yang mau screenshotnya nanti boleh di screenshot ya tulisannya ini nanti jadi nggak nggak ditulis takut lama karena waktunya kita satu minggu hanya satu jam takutnya nggak nyampe ya sekarang begini A pangkat tiga A pangkat tiga ini ini artinya A A kali A kali A kali A berarti ada tiga kali pengulangan kalinya A nya ini dinamakan bilangan pokok ini namanya bilangan pokok ya sedangkan tiga ini merupakan pangkat hai 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 ya udah di screenshot cara mau di ibu hapus Hai udah-udah-udah-udah-udah-udah-udah nah kalau sudah ibu hapus ya Nah kalau bilangan sekarang kita ke pangkat positif pangkat positif adalah yang paling sederhana di sini di dalam pangkat hati-hati ya di bangkat itu di dalam matematika tidak hanya pangkat saja di dalam apapun itu kurung sangat berpengaruh dua pangkat tiga pangkatnya disejajarkan ini salah tapi yang namanya pangkat itu penulisannya harus di atas di sini berapa dua pangkat tiga Oh artinya dua kali dua kali dua berapa hasilnya berapa hasilnya delapan delapan Hai kalau misalkan bilangan pokoknya pecahan satu per dua pangkat empat ya atau misalkan begini jangan satu dua tiga per dua pangkat empat Hai apakah tiga nya saja yang diulang atau empatnya saat atau duanya saja yang diulang kita lihat kurungnya kurungnya dua-duanya beda dengan penulisan begini tiga per dua pangkat empat yang ini kurungnya dua-duanya yang bawah kurungnya bawahnya saja makanya jangan sembarangan menulis kurung itu hati-hati apa yang diulang apakah tiga perduanya yang dipangkatkan atau tiga perduanya saja yang dipangkatkan kalau yang atas ini artinya tiga perdua kali tiga perdua kali tiga perdua kali tiga perdua ini empat kali ya kenapa karena pangkat empat jadi berapa jadi berapa tiga ini kalikan dulu tiga kali tiga kali tiga kali tiga Riva Riva jangan kena dagu gitu nanti suka ngantuk Riva nah tegak aja berapa tiga kali tiga kali tiga kali tiga 81 81 81 betul nanti kalau ngejawab tolong di kasih tahu namanya ya biar nanti masuk koin penilaian 81 terus per kalikan bawahnya nah dua kali dua kali dua kali dua kali dua berapa 16 16 tapi akan berbeda dengan ini tiganya dipangkatkan tidak tidak berarti satu kali aja nggak ada pengulangan yang ada pengulangan itu yang penyukupnya berapa berapa dua kali dua kali dua kali dua hasilnya berapa 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 3 per 16 8 16 ini nggak cukup ya disini 3 per 16 boleh di screenshot ya ini nggak cukup ya sudah 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 jadi kalian hati-hati ketika menulis pangkat kurung jangan sampai sembarangan nanti kalau misalkan maksudnya ini kemudian nulisnya ini ini akan berbeda hasil ya nah ini kemudian gue hapus ini berapa kalau ibu punya min 3 dipangkatkan 3 apa artinya berapa atau gini min 3 dipangkatkan 4 aja ya apa artinya artinya karena yang dikurungnya min 3 berarti min 3 nya dikalikan min 3 kali 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 min itu berapa hasilnya ya et berapa hasilnya al fin Min 81 Min 81 Kenapa min Kenapa min Jadi ini harus dikurung Min Min Nah ini penulisan yang betul Minnya itu dikalikan Min kali min Ini min dulu Min kali min Apa Min kali min Plus Plus kali min Min kali min Plus Jadi hasilnya plus minus Positif negat Plus positif ya Berarti hasilnya 81 Makanya hati-hati dengan kurung Akan berbeda dengan seperti ini Min Min 3 Pangkat 4 Ini Berarti disini hasilnya ini min Yang dipangkatkannya Yang 3 nya 3 kali 3 kali 3 kali 3 Berarti hasilnya kalau yang ini betul Karena ini positif semuanya yang dikurungnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 8 Dikalikan min nya di luar kurung Jadi min 81 Ya Jadi Harus hati-hati di dalam penulisan kurung Boleh di screen sir Bunda bu Ada pertanyaan Tidak 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 ada pertanyaan Tidak ada Kita langsung ke pangkat negatif Pangkat negatif Untuk pangkat negatif Ini pangkat ini Negatif Ini akan mengubah negatif ini menjadi 1 per Jadi Jadi 1 per Setiap negatif pasti akan menjadi 1 per 1 per A pangkat 2 Apa yang membedakannya? Min nya jadi menjadi 1 per Ya Kalau misalkan ibu punya Eee Dampilnya gini A pangkat min 2 per 3 Berapa? Berapa? Berarti A 2 pangkat A Jangan Jangan pecahan dulu ya Biar kalian gak pusing Yang seder mana aja dulu P pangkat min 5 Artinya 1 per P pangkat 5 P pangkat 5 Kalau ibu punya 2 pangkat min 3 Berapa hasilnya? 1 pangkat 2 per 3 Tuh 1 pangkat 2 per 3 Hasilnya berapa? 1 per 6 6 2 pangkat 3 Itu bukan 2 kali 3 2 kali 2 kali 2 Nah itu yang sering selalu ketuker Masih sampai sini Sampai sini Ya Ya Udah bu Negatif Sudah Baiklah Berarti Kalau begitu Ibu punya Disini Min 5 Dipangkatkan Min 3 Ya sederhan aja dulu Berapa? 5 ditambah Min 5 Kalau tambah Itu untuk pengulangan Tambah itu Untuk perkalian Apa pangkat? Kalau tambah Itu Perkalian Tapi kalau Pangkat itu Untuk Pengulangannya Untuk pengulangannya Perkalian Kalau pangkat Kalau kali Pengulangannya Untuk tambah Jadi kalau pengulangan Tambah itu Bukan untuk pangkat Tapi harusnya Bukan min 5 Tambah min 5 Tambah min 5 Tapi min 5 Min 5 Ada min 5 Ada minnya Bagaimana? Gimana kan minnya? Min-min Sudah betul tadi Betul 1 per Min 5 Yang bicara siapa? Untuk nambah nilai Ibu Untuk catatan Siara bukan? Oh siapa Salsa 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 Soalnya buat nilai Salsa Ya jadi Gimana Salsa 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 Perminggu Min 5 Terus Pangkat Pangkat 3 Berapa hasilnya? 1 Per Min 125 Betul Kenapa 125? Karena min Kali min Kali min Ya Ibu ingat lagi ya Di sini ya Ibu catat ya Plus Kali plus Sama dengan plus Kalau plus kali min Min Hasilnya? Min Min Kalau Min kali min Plus Plus Kalau min Kali plus Min Kali plus Min 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 Boleh ini Dicatat Di ini ya Sebagai catatan Kali Ya Screensup lagi Boleh Sudah? Sudah Kalau sudah Ibu Untuk pangkat negatif Ada yang ditanyakan Tidak? Bukan Bagaimana Kalau bilang Ini pangkat negatif Tapi bilang Pokoknya Sama 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 Yang penting Negatif Contohnya Gini 2 Per 3 Di Angkatan Min 2 Bagaimana Ini Bagaimana Ada yang Mau Coba Sebetulnya Nama Langsung Jawab Ada yang Mau coba 1 Per 2 Ini Sangsa 1 Per 2 Per 3 Pangkat 2 Berapa Berapa Hasilnya Berarti 1 2 Pangkat 4 3 Pangkat 2 9 Ibu Ada pembagian Ada Ini Diubah Ke Kali Jadi Artinya 1 Kali 9 Per 4 Hasilnya Berapa 9 Per 4 Ya Jadi Ini Hasilnya Berapa 9 Per 4 Sampai Sini Yang ditanyakan Tidak 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 Ada Ibu Hapus Di Screenshot Terlalu Eh Screenshot Terlalu Supaya Nanti Kalian Catatannya Dari Screenshot Ya Kalau Ibu Nunggu Nyatet Lama Ini Waktu Ini Baru Habis Nunggu Sudah Kalau Sudah Ibu Hapus Ada Pertanyaan Di Pangkat Negatif Enggak Bo Gak Gak Ada Kalau Gak Ada Ibu Melanjutkan Bo Ngebut Iya Kita Ngebut Sekarang Materinya Kita Ngebut Nanti Di Waktihannya Kalian Boleh Yang Sulit Nanti Boleh Ditanyakan Karena Kalau Kita Lama Karena Pertemuannya Cuma Satu Kali Jadi Dikebut Saja Yang Intinya Saja Ya Sekarang Kita Masuk Ke Pangkat Ke C Pangkat Nol Pangkat Nol Yang Gampang Pangkat Nol Pangkat Nol Itu A Pangkat Nol Sama Apapun Ketika Dipangkatkan Nol Pasti Hasilnya Satu Ya Contohnya Kalau Misalkan Ibu Punya Satu Juta Dipangkatkan Nol Itu Hasilnya Mau Satu Mau Satu Satu Terima Dipangkatkan Nol Juga Tetap Hasilnya Nol Kalau Dipangkatkan Nol Tetap Hasilnya Satu Satu Bilangan Apapun Yang dipangkatkan Nol Hasilnya Tetap Satu Yang boleh Screen Ini Yang Nol Cukup Segini Karena Bilangan Apapun Dipangkatkan Nol Pasti Hasilnya Satu Sudah Kalau Sudah 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 Jadi Screen Sudah 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 Kita Menuliskan Tujuh Pangkat Satu Apakah Pangkat Satunya Ditulis Tidak Tujuh Pangkat Satu Biasanya Satunya Tidak Ditulis Cuma Menulisnya Tujuh Oh Berarti Kalau kita Misalkan Tujuh Berarti Ini Sebetulnya Ini Pangkat Berapa Satu Tapi Biasanya Pangkat Satu Tidak Ditulis Begitupun Dengan Bentuk Akar Bentuk Akar Pangkat Dua Biasanya Akar Pangkatnya Ini Tidak Ditulis Jadi Kalau Tidak Ada Tulisan Akar Pangkatnya Artinya Berarti Akar Pangkat Tiga Akar Pangkat Lima Akar Pangkat Tujuh Jadi Cara Pembacaan Dari Bentuk Akar Itu Adalah Akar Disini Akar Pangkat Dua Duanya Mana Duanya Disini Cuma Karena Dua Biasanya Dari Lima Pangkat Satu Nah Ini Bentuk Akar Ya Dan Nanti Di dalam Bentuk Pecahan Pangkat Pecahan Disini Merupakan Pangkat Bilangan Pokok Ini Merupakan Pangkat Akar Kita Kembali Ke Bentuk Pangkat Pecahan Ini Bu Hapus Dulu Ya Kalau Misalkan Ibu Punya Ini Hapus Sudah A Pangkat Dua Per Tiga Kalau Diubah Ke Pecahan Itu Berarti Disini Akar Pangkat Tiga Dari Dari Pangkat Dua Ya Akar Pangkat Tiga Dari A Pangkat Dua Ini Dinamakan Bilangan Pokok Ini Bilangan Pokok Ini Yang Yang ini Penyebut itu Menjadi Akar Pangkat Akar Gimana Gimana Ya 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 Ini Bola Akar Pangkat Dan yang ini Yang dua ini Merupakan Akar Dari Bilangan Pokok Akar Pangkat Akar Pangkat Yang ini Akar Pangkat Yang akar Pangkat Ini Didapat Dari Penyebut Dari Pangkat Percahan Yang Raki Kata Rampah Cinta Kon Ni Tuhan Velalai Kit 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 Tentang Ta 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 Rupang Dap Rupang Rup Dap Bok Teng Selesai Teng Selesa Teng Selesai